Pertama, kita selalu mengingatkan kita ingin menaruh bahwa industri pengolahan, lalu industri-industri yang lain, bagaimana kita mencapai industrialisasi ini sebenarnya kan hanya cara. Ada tujuan akhir yang ingin kita capai, kita kembali ke tujuan akhir pembangunan ekonomi itu adalah makmur, adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur. Jadi ini menjadi penting, kenapa? Karena jadi makmur, tapi juga makmur bersama, jadi bukan hanya sektor tertentu, lalu adil. Mekanismenya apa? Mekanismenya salah satunya memang harus penciptaan lapangan kerja. Sejarah membuktikan bahwa industrialisasi itu memang salah satu istilahnya ladder atau tangga yang bisa kita tempuh dan itu sudah terbukti di mana-mana salah satu anggap yang harus kita tempuh. Kalau kita mau naik menjadi masyarakat yang maju. Kenapa? Karena disitu menyediakan lapangan kerja, tentu saja upah yang lebih baik daripada informal. Sekarang banyak masyarakat Indonesia, kalau kita tadi bicara soal angkatan kerja yang bertambah 3,6 juta per tahun, harus diingat bahwa itu hanya penambahan. Tapi existing sendiri, kita tahu sekarang ada banyak masyarakat yang kerja di sektor informal. Nah ini oleh PBB diingatkan ini sebagai pekerjaan-pekerjaan yang rentan. Padahal kita tahu bahwa tujuan, kalau kita lihat SDGs ya, itu tujuan ke-8 bilang bahwa kita bilangnya pertumbuhan ekonomi, tujuannya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Jadi bukan hanya segera pekerjaannya. Jadi PR-nya ini menjadi ganda. Sebenarnya PR-nya menjadi ganda. Satu adalah menyediakan lapangan kerja untuk tadi angkatan baru, angkatan kerja baru yang terus muncul jumlahnya 3,5 juta lebih. Tapi 3,5 juta tiap tahun ditambah masih ada lagi orang-orang yang bekerja di sektor informal yang rentan. Harap diingat dari sekian banyak angkat orang bekerja itu ada misalnya 9 juta orang itu separuh menganggur. Artinya dia bekerja dalam seminggu itu kurang dari 35 jam. Itu kalau definisinya ya. Nah ini PR lain yang sebenarnya kemudian membutuhkan memang tadi kalau ada istilahnya reindustrialisasi atau istilahnya mungkin tadi hilirisasi dan sebagainya. Membutuhkan wadah supaya orang ini bisa bekerja sehingga naik taraf hidupnya. Lalu itu tadi, kita maju bersama, makmur bersama. Karena tujuan akhir pembangunan ekonomi kan itu gitu. Nah jadi itu menjadi konteksnya menjadi penting kenapa industrialisasi atau sebenarnya kita bicaranya tentang manufaktur industri pengolahan itu harus segera direvitalisasi. Karena bisa dikatakan beberapa tahun terakhir ini kita terjebak di angka disitulah. 18 persen dan sebagainya dan belum bisa kembali seperti semula. Sebelum krisis ekonomi sebenarnya Tunggrak, sebelum krisis ekonomi ketika kita bisa ada di level di atas 20 persen. Terima kasih telah menonton!